Terima kasih Antum itu dibuat kuat dulu Bikin nangis, nangis, nangis Supaya ke depan gak keluar lagi air mata Kebal antum dengan semua ujian yang ada Itu cara memahaminya Ini gak usah berkeluh kesah Baru tujuan-tulun ujian yang kecil ya udah bikin status Kamu kenapa sih? Kata suami Istinya pasang status Ternyata dia tidak seperti yang aku kira Terus yang paling gak enak ditungguin Ada komen gak ya? Kenapa jeng? Ih gak nyangka ya Nyangka Jadi Buat status tidak menyelesaikan masalah Ya Tidak menyelesaikan masalah Tapi nambah persoalan Jelas ya? Maka bagian pertama Kalau antum diuji dengan persoalan Boleh jadi Jangan persoalannya yang dilihat Itu cara Allah untuk memberikan rahmat kepada antum Sebab kalau gak diberikan persoalan itu Rahmat gak akan turun Pemuda itu kalau gak dapat tadi itu Kejar-kejaran sampai ke gua Mana mungkin turun rahmat Allah 309 tahun Ikuti itu Saya tidak ingin mencontohkan pribadi Karena mungkin disangka nanti sesuatu yang tidak baik Tapi banyak orang mempraktekan demikian Dan itu berhasil Coba lihat Antum kenal Bu Yahamka? Kenal Alhamdulillah Ya Yang penting Antum kenal lah Walaupun beliau gak kenal Antum Ya Bu Yahamka Sempat beliau kemudian dalam episode kehidupannya Dimasukkan ke dalam penjara Tapi setelah beliau di penjara itu Bukan perasaan mengeluh Bukan dendam Bukan marah Bukan puncak dari emosi yang keluar Tapi syukur kepada Allah Ketika ditanya bagaimana pendapat Anda Bu Yahamka Mendapatkan perlakuan seperti itu Dimasukkan ke dalam penjara Beliau malah mengatakan Saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada waktu Saya pengen ketemu presiden untuk mengucapkan terima kasih Telah memasukkan saya pernah ke penjara Dalam episode hidup saya Kalau bahasa kita sekarang Kenapa? Karena ternyata di penjara itu Saya bisa menyelesaikan tafsir al-azam Kalau saya gak masuk ke sini Gak jadi ini tafsir Jadi cara melihatnya itu Rahmat Allah Persis seperti ini nih Yang kita baca tiap Jumat itu Dicara orang kalau kebiasaan baca Al-Kahaf Spiritnya ada dalam jiwa Dia gak akan bugur karena-karena ujian-ujian Walaupun sifatnya sakit yang dia baca rahmatnya Jadi kalau Anda terbiasa membaca Al-Kahaf Paham maknanya Itu Anda akan senang melihat musibah Senang melihat ujian Yang dilihat rahmatnya Bukan ujiannya Masuk penjara malah senang Tuh Nabi Yusuf Begitu masuk penjara Gak enak kelihatannya masuk Cuma ternyata malah minta beliau Ya Allah Daripada banyak godaan Ya para sosialita yang menggoda saya sekarang Ya cantik-cantik Luar biasa Dan sudah banyak Sosialita itu bukan cuma sekarang Zamin Nabi Yusuf udah ada Senangnya kumpul-kumpul bicara yang gak jelas Ya ada yang jelas ada Tapi ini contoh yang tidak jelas Kumpul-kumpul di rumah salah satu pejabat Imrah Atul Aziz Istri Perdana Menteri Hanya untuk membincangkan Mana sih si pemuda ganteng itu Mana sih si ganteng itu Katanya ganteng-ganteng Nabi ya Iya Zaman sekarang ganteng-ganteng sehingga lah Ya Begitu kemudian ditampilkan Oleh Imrah Atul Aziz Yusuf Keluar Begitu keluar Disebutkan di Quran Surah 12 ayat 29 Wa kulla hasha dillahi mahaza basyara in hadha illa malakun karim Ya ini sih bukan manusia Ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia Lewat Tak sadar ketika lewat Jarinya kemudian tergores dengan pisau itu Saking tak sadarnya melihat gantengnya Yusuf lewat Begitu Nabi Yusuf ganteng Nabi tidak sombong Begitu melihat ujian itu Ya Allah lebih baik saya masuk penjara aja deh Orang sekarang Nabi bukan Rasul bukan Ngaku ganteng Orang lewat Ibu-ibu gak kepeleset Dia tantum itu kan GRnya luar biasa Semua ditampilin Baik Kata Nabi Yusuf ya Allah Akan lebih baik kalau saya masuk penjara aja Ternyata Pilihan masuk penjara itu Nabi Yusuf membaca rahmat Allah Bukan melihat sulitnya Lewat penjara itulah Kemudian beliau bertemu dengan seseorang yang narapidana Dihukum disitu Kemudian bermimpi Lewat mimpi itulah ternyata minta takwil ke Nabi Yusuf Karena dilihat orang baik Orang soleh Ditanya apa ini maknanya Dijawab oleh Nabi Yusuf Ternyata jawaban itu yang mengantarkan beliau mendapatkan posisi jabatan di pemerintahan Begitu rajanya bermimpi Ya ada tujuh ekor kemudian sapi Dimakan tujuh ekor serigala Semuanya dimakan habis Hancur semuanya Bingung menafsirkan dia Dukun-dukunnya sekitaran mengatakan Itu paling mimpi buruk saja Kok berulang-ulang terus-terusan Ternyata narapidana yang bebas tadi Yang akhirnya melayani raja Membawakan airnya Minumannya Dia bercerita Di penjara Ada seseorang Yang bisa menakwilkan mimpi sukses Waktu saya di sana Ditakwilkan Saya akan berada di sini Saya bermimpi saat di penjara Kata orang itu Kamu akan jadi pelayan raja Yang teman saya Kamu akan dihukumati Dua-duanya benar raja Siapa namanya Yusuf Ternyata Begitu kedengaran itu dipanggil Kemudian Yusuf Tolong panggil ke sini Begitu ke sana Kata Yusuf Saya akan datang Kalau raja seni Membebaskan tuduhan saya Maka ketika datang Dibebaskan tuduhannya Tapi yang paling penting Begitu selesai tuduhan Dibebaskan Kamu akan saya angkat Dari orang terdekat saya Coba anda bayangkan Kalau nabi Yusuf Tidak pernah diberi kesempatan Masuk penjara Maka mustahil beliau Kemudian akan mewujudkan Mimpinya dari kecil Yang pernah bermimpi itu Bahwa beliau punya jabatan Di pemerintahan Sampai bapak ibunya Hormat Hormat pada masa itu Sujud kepadanya Maka takwil mimpinya Saat kecil itu Ya beliau melihat Saya melihat Sebelas gemintang Satu matahari Satu bulan Sujud kepada saya Hormat Hormat Ternyata begitu diangkat Jadi bendahara yang sangat hebat Punya kedudukan Bapak ibunya diundang Dari Mesir Datang kemudian Datang dari kanan Palestina ke Mesir Begitu datang Apa yang terjadi Mereka langsung Hormat kepada Yusuf Sebagai bagian dari rakyat Hormat kepada penguasanya Coba Kalau gak pernah masuk penjara Gak mungkin terjadi begitu Tuh antum tuh Jangan lihat senangnya aja Kalau gak ada sulit Yang gak akan datang Kesenangan Rahmat Itu rahmat Jadi pertama Cara bacanya Syukuri setiap nikmat Allah Kalau bertambah syukuri Kalau ada ujian Bersabar Doanya ini Jelas Satu tetesan Rahmat Allah Paling minimal 309 tahun Jika diberikan lebih Maka berapa yang antum nantikan Bisa melewati Alam-alam selanjutnya Nanti saya berikan rahasia ya Ada yang Kalau antum amalkan Itu tiga alam dijamin Dunia diberikan Alam kubur Dilimpahkan Di akhirat Antum saking gembiranya Sampai lompat-lompat Tuh Betul sekali Betul Ya 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 Itu Ya Ya Paham Apa itu Nanti belakangan Sekarang bagian terakhir Ini sudah menyakiti fisik nih Demen fisik Yang tadi masih ancaman Dikejar-kejar Masih bisa ngindar Kalau yang ini Fisiknya udah dipegang Diancam Bahkan luar biasa Udah mengalami kontak fisik Kejadian ini Kontak fisiknya dilemparkan ke laut Dimakan ikan paus Pssst Masuk tuh Saya mau tanya pada antum Kalau masuk ke perut ikan paus Sempit atau luas? Ntar Saya tuh penyasaran dengan antum Antum itu siapa sebetulnya? Antum itu siapa sebetulnya? Buya Hamka Kenal Masuk perut ikan paus Punya jawaban Luar biasa Ini gelas aja Dengar jawaban antum Sampai keringetan tuh Masuk perut ikan paus Gak akan pernah Ada yang jawab luas Yang terbayang Pasti sempit Walaupun Anda Belum pernah masuk ke dalamnya Masuk ke perut ikan paus Perang atau gelap Tuh gelap Sudah pernah masuk Bu Belum Ustadz Tapi kita bisa bayangkan Karena gak ada Cahaya disana PLN pun gak bisa masuk Gak saya kebayang Kalau ada inovasi PLN Petugas PLN Berdasarkan kita Nabi Yunus Ingin memasukkan listrik Ke dalam perut ikan paus Bagaimana cara masangnya Gak ada listrik Cahaya tidak ada Berarti gelap Dalam bahasa Arab Gelap itu sesuatu yang Zulmah 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 Sempit Padat Teman-teman Ada yang kemudian Dianiaya Itu Nabi lagi Nabi Zannun Nabi Yunus Diusir oleh umatnya Masuk ke perkampungan Naik ke atas kapal Disitu bahkan diundi Ternyata beliau harus dilemparkan Nih kapal keberatan nih Zulim Ambil aja orang itu Undi Dia orangnya Lemparkan Lemparkan Begitu dilempar ke dalam perut ikan paus Dilempar ke lautan Ditangkap ikan paus Wah hebat ikan paus Dan nungguin Tangkap Masuk Apa yang terjadi? Gelap Sempit Sesak Capek luar biasa Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Perhatikan baik-baik Wazannuni Quran surah ke-21 Ayat 87-88 Kita tuliskan Wazannuni Idh dhahabamugadiba Fadhanna Al-lannakadir alayhi Fanada Fidhulumati Gelap Ya Alla ilaha illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minad Zalibin Sebelum kisah ini dimulai Saya akan anjak Anda Ke ayat sebelumnya Yaitu 84 85 86 Khususnya 85 Dan 86 Ketika di 85 Allah menyebutkan Wa Ismaila Kemudian ada Idris Ada Dhul Kifli Disebutkan mereka Termasuk kalangan orang-orang yang baik Di ayat ke 86 Wa adhulnahum Fi rahmatina Mereka itu Ismail Ismail A.S Idris A.S Zul Kifli A.S Kata Allah Golongan-golongan yang kami berikan Rahmat kami kepada mereka Rahmat Berikan Dan menariknya Ketika menyelesaikan Ayat 86 Ini Masuk ke 87 Pakai waw Wa dhanuni Wawnya Wa'atof Saya ajarin ilmu nahu sebentar ya Di ilmu nahu itu begini Kalau ada kalimat 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 Kemudian pakai waw Maka hukum kalimat setelah waw ini Diikutkan pada sebelumnya Ya Misal Saya contohkan begini Zahaba Kevin Wa Stephen Wa Edward Ilal Masjid Kita ganti namanya sedikit Supaya agak sedikit milenial Kevin Stephen Dan Edward Pergi ke masjid Ya Mereka berangkat ke masjid Muslim Ya Masuk Islam Kemudian sholat Berangkat ke masjid Kevin Stephen Edward Ada satu orang lagi Yang belum disebutkan Belakangan disebutkan Wa'aseb Misalnya Kenapa ketawa Ya Sekarang kan nama-nama tertentu Membuat bahkan pendekatan yang agak beda Ya Dalam bahasa Arab Itu Kalau kalian pengen dikenal Atau pengen dapat sesuatu Ada cara yang kedua Selain berbuat kreasi yang bagus Ya itu sedikitnya loneh Maka mulai kemudian nama Dibeda-bedakan Ya Asep Golok Eddie Samurai Gitu kan Atta Halilintar Dan sebagainya Itu macam-macam lah Ya Nah Misalnya Nah ini Ilal Masjid Disebutkan ke sini Ilal Masjid Wa'aseb Maka Aseb disini Itu sama-sama pergi ke masjid Bersama tiga orang ini Diikutkan hukumnya Di ayat 86 Kemudian ada Yang mendapat rahmat kami Ada nabi berikutnya yang ingin kami kisahkan Siapa itu Zannun Zannun juga mendapatkan rahmat kami Begitu cara memahaminya Di ayat 87 ini Jangan pisahkan di ayat 86 Ada orang-orang yang pernah mendapatkan rahmat kami Ini orang-orangnya Selain mereka Ada lagi Siapa itu Demikian juga dengan Zannun Nabi Yunus Beliau pun pernah mendapatkan rahmat Allah Kapan rahmat itu diberikan Dalam situasi yang sangat sulit Ketika beliau kemudian merasa tidak senang Dengan perlakuan kaumnya Dizolimi Dilemparkan ke perut ikan paus Sulit luar biasa Saya tanya pada Antum Tolong jawab dengan penuh jujur Dengan jujur Antum jawab Maaf sekali Kalau Antum berada di perut ikan paus Kira-kira Masih ada peluang gak Oleh manusia untuk diselamatkan Nangis tuh kan Karena tahu Gak mungkin Tadi kan begitu saya sebutkan rahmat Begitu kita tanyakan Ada peluang gak Bahaya aja tahu Jadi sulit mendapatkan peluangnya Orang masuk ke perut ikan paus Ditelan Siapa yang mau nolong Manusia mengatakan Mustahil gak usah ditolong Gak ada harapan Yang ada malah kita ikutan ke dalamnya Paham? Tuh Kalau gerah Kipasi Kalau perlu air Berikan Kalau ada permen Sampaikan Maka teman-teman sekalian Nah Berdoa lah kemudian Nabi Yunus kepada Allah Apa doanya? Nih Perhatikan kalimatnya Maka dalam suasana gelap Capek Resah itu Beliau berdoa kepada Allah Alla ilaha illa Entah Tolong minta air Oh ini aja nih Atau aqua Ada aqua Baik Tolong diberikan ke belakang Barangkali haus Ya Kalau bukan anaknya Ibunya yang minum Ya Saya gak minum gak apa-apa Ada apa aku mati ya Yang penting Antum nyaman insyaallah Baik Antum Ikhwan ada lagi yang mau nangis Maka beliau bermohon kepada Allah Dalam suasana gelap Sulit itu Alla ilaha illa Anta Catat doanya Catat Kalau antum sedang Dizolimi orang Secara fisik Diancam Dimacam-macam Bahwa proyek antum Diambil orang Keliatannya zolim aja Maka dalam suasana gelap itu Nabi Yunus bermohon kepada Allah Gelap Sempit Capek Sulit Alla ilaha illa Anta Dimulai dari sini La ilaha illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minav Catat doanya Dimulai dari La ilaha illa Anta Kalau yang tadi Dimulai dari Rabbana Atina Mila Dunka Rahma Kalau yang ini dari La ilaha illa Anta Anda bisa mulai dengan kalimat Allahumma La ilaha illa Anta Atau Rabbana La ilaha illa Anta Jadi doa Subhanaka Inni Kuntu Minav Anda tahu apa yang terjadi Begitu doa ini dipanjatkan Turun jawaban Allah Apa jawabannya Ayat 88 Fastajabna Lihat kalimatnya Fastajabna Maka kami jawab dengan cepat Doa Nabi Yunus itu Pakai fa Saya sering terangkan fa Huruf sambung tanpa jeda Begitu selesai berdoa Turun jawaban Tapi Allah bukan mengatakan Fa Ajabna Fastajabna Pakai Istah Ingat pertemuan lalu Kalau ada Istah 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 Berarti ada tuntutan Amalkan dulu Ininya Baru kami berikan jawabannya Seakan-akan ingin dikatakan begini Amalkan dulu doanya Resapi doanya Kami kabulkan Baru dikabulkan Baru dikabulkan